Disini kita akan tentukan 10 pasang bilangan yang hasil jumlahnya sama dengan hasil kalinya. Misalkan bilangan tersebut adalah A dan B. Kita akan cari A tambah B sama dengan A kali B. Untuk mempermudah kita jadikan suatu variable dalam bentuk variable lainnya. Misalkan ini kita tuliskan sebagai A sama dengan A kali B dikurang B. Maka B bisa kita keluarkan dengan sifat distributif A-1 dikali B. Sehingga B bisa kita tuliskan sebagai A dibagi A-1. Jadi pasangan bilangan A dan B yang memenuhi hasil jumlahnya sama dengan hasil kalinya haruslah memenuhi ini. Haruslah memenuhi B sama dengan A dibagi A-1. Kita ambil saja sembarang bilangan. Misalkan kita mulai dari A-nya sama dengan 0. Maka nilai B-nya akan sama dengan 0 dibagi 0-1. Yaitu juga 0. Sehingga pasangan bilangan yang pertama adalah 0,0. Selanjutnya jika kita ambil A-nya sama dengan 1. Maka tidak akan terdefinisi. Karena sesuatu yang dibagi 0 tidak terdefinisi. Sehingga kita ambil saja A-nya sama dengan 2. Maka nilai B akan sama dengan 2 dibagi 2 kurang 1. Yaitu menjadi 2. Maka pasangan bilangan berikutnya adalah 2,2. Selanjutnya yang ketiga adalah ketika A-nya sama dengan 3. Maka nilai B-nya akan sama dengan 3 dibagi 3 kurang 1. Yaitu 3 per 2. Maka pasangan berikutnya adalah 3,3 per 2. Yang keempat. Kita ambil saja A-nya sama dengan 4. Maka nilai B-nya akan menjadi 4 dibagi 4 kurang 1. Yaitu 4 per 3. Kita tuliskan 4,4 per 3. Karena kita sudah tahu polanya. Misalkan kita lanjutkan saja untuk A sama dengan 5 sampai A sama dengan 10. Maka akan kita dapatkan pasangan 5,5 per 4. Yang ke-6 adalah 6,6 per 5. Yang ke-7 adalah 7,7 per 6. Yang ke-8 adalah 8,8 per 7. Yang ke-9 adalah 9,9 per 8. Terakhir yang ke-10 adalah 10,10 per 9. Inilah 10 pasang bilangan yang dimana hasil jumlahnya sama dengan hasil kalinya. Oke, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.